Pengen blokir teman tapi gak tau gimana caranya Nah di video kali ini aku pengen bagiin ke kalian sebuah cara yaitu cara blokir teman di facebook melalui aplikasi facebook lite Tapi sungguh wanita ini gak ada hubungannya Dan tanpa basa basi lagi, berikut ini adalah tutorialnya Langkah pertama yang harus kalian ambil atau lakukan adalah dengan cara membuka aplikasi facebook lite yang ada di hp kalian Tentunya kalian harus login menggunakan akun yang ingin memblokir teman tersebut ya Dan kalau udah berhasil masuk ke facebook, kalian klik aja atau kalian cari aja dimanapun itu akun teman yang ingin di blokir ya Nah disini aku contohin lewat pencarian aja biar cepet kita ketik aja nama akun yang ingin di blokir seperti ini Kalau udah kita cari dan kalau udah ketemu kalian klik aja akun yang ingin di blokir tersebut Nah setelah masuk ke profil akun tersebut, kalian bisa klik titik 3 yang ada di bawah nama profil ataupun di samping pesan ya Kalian klik aja Setelah itu kalian bisa langsung aja klik blokir Nah disini kalian bisa membaca terlebih dahulu Yaitu blokir MD rakib C MD tidak dapat lagi Melihat postingan anda di lini masa anda Menandai anda Mengundang anda untuk menghadiri acara atau masuk grup Memulai percakapan dengan anda Menambahkan anda sebagai teman Jika anda berteman, memblokir MD juga akan memutus pertemanan dengannya Dia mungkin akan tetap melihat anda di aplikasi, game, atau grup tempat anda berdua bergabung di dalamnya Jika anda hanya ingin membatasi apa yang anda bagikan dengan seseorang Atau melihat lebih sedikit tentangnya di facebook Anda dapat berhenti sejenak mengikuti orang tersebut Nah disini langsung aja kita klik tombol blokir kalau kalian bener-bener ingin memblokir akun tersebut Nah oke setelah itu kalian akan diarahkan langsung Ini tandanya kalian sudah berhasil memblokir akun teman tersebut Dan kalau di klik seperti ini maka akan muncul notifikasi maaf Tidak dapat melakukan tindakan yang anda minta Coba lagi nanti oke Nah ini sebenarnya sudah terblokir dan tidak terlihat lagi Tapi karena masih ada cash atau cace itu ya Masih terlihat seperti ini Jadi sebaiknya kita hapus dulu rewired aplikasinya Supaya akunnya itu bener-bener hilang karena emang sudah di blokir ya Kalau sudah di blokir itu akun tersebut tidak akan terlihat lagi oleh akun yang sudah memblokir Terus bagaimana kalau ingin batalkan blokir, ingin berteman lagi Nah sebenarnya kalian itu masih bisa kok membatalkan blokiran tersebut Dengan cara masuk ke daftar blokir ya Nanti aku jelasin di video selanjutnya Dan untuk video kali ini cukup sampai disini aja dulu Karena emang caranya itu emang simple banget Seperti yang udah aku jelasin barusan Oke sampai ketemu lagi di next tutorial